Hei Hopop, gengs! Apakah kamu suka nonton pertunjukan sulap? Nah, para pesulap ini selalu berusaha untuk menampilkan trik sulap terbaru agar tidak membuat bosan para penontonnya. Dan inilah 5 trik sulap yang paling fenomenal. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Sulap adalah suatu seni pertunjukan yang diminati sebagian besar masyarakat di dunia. Karena pada penyajiannya sulap ini dapat membuat heran penonton akan rahasia di baliknya. Kalau teknik sulap yang satu ini juga mengherankan hip hop, gengs. Perhatikan deh video berikut. Wah, kok bisa ya garam atau air yang dituang ke dalam kepalan tangan menghilang gitu aja? Dan masih bisa dituang kembali ke wadah yang lain. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, garam atau air kan susah untuk digenggam. Ya, pasti langsung berjatuhan dan netes lah kalau digenggam. Ternyata triknya itu ada pada jari palsu yang digunakan di jempol pesulap ini nih, Pop, gengs. Perhatikan ya cara kerja jari palsu yang diperagakan oleh salah seorang YouTuber ini. Hmm, triknya ternyata nggak canggih-canggih amat ya, Pop, gengs. Tapi memang harus gercep sih alias gerak cepat biar nggak ketahuan. Menelan balon panjang Sulap bukanlah suatu keterampilan yang berbau klenik atau supranatural. Karena setiap trik sulap itu dapat dijelaskan. Sulap semata-mata hanyalah permainan kelihayaan tangan, manipulasi, hasil kerja dari suatu perlengkapan atau peralatan, ataupun efek yang timbul dari suatu reaksi kimia, dan yang telah dilatih sebaik mungkin oleh seorang pesulap sebelum dipertunjukkan kepada orang lain. Nah, dilansir dari dream.co.id, trik sulap menelan balon panjang ini adalah lubang kecil di bagian atas balon itu. Di sini, si penyulap akan memasukkan balon di mulutnya, dan menekan balon tersebut ke lidahnya, sehingga udara terlepas ini menciptakan ilusi bahwa pesulap ini sedang makan balon. Tapi, dia harus buru-buru meniup balon setelahnya. Jika nggak, ya dia ketahuan deh. Wah, nggak kebayang ya harus pakai kecepatan sampai berapa. Taukah kamu bahwa berdasarkan jumlah penonton dan tempat pertunjukan, seni sulap itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, sulap yang dapat ditonton dari jarak dekat. Dan yang kedua adalah sulap untuk konsumsi panggung. Nah, trik sulap yang nggak kalah fenomenal ini adalah sulap yang dapat ditonton dari jarak dekat. Nama triknya itu adalah kalung leher, yaitu dengan menarik sebuah kalung yang tampak seperti tembus dari leher saat ditarik. Ih, kok ngeri juga ya? Dan, ternyata nih pop gengs, kunci sukses trik sulap ini adalah nggak lain dan nggak bukan, hanyalah sebuah lem kertas. What? Oh my God, gokil juga ya triknya. Trik koin Sudah menjadi aturan nggak tertulis jika pesulap itu nggak mungkin mau memperlihatkan rahasianya. Namun, di era teknologi seperti sekarang ini, semakin sulit bagi para pesulap untuk terus merahasiakan sulapnya. Sekarang ini orang dengan mudah mengetahui rahasia sulap, hanya dengan berselancar di dunia maya. Seperti yang kita lakukan ini nih. Nah, termasuk trik koin yang satu ini, susah dia buat dirahasian lagi. Udah banyak sumber. Well, sekilas ya putaran koinnya ini nampak seperti editan ya. Rasanya susah dipercaya kalau ada koin yang bisa terus berputar bahkan di atas jari. Ya, kalau bola basket sih masih wajar ya, karena bentuknya yang besar, bundar, dan bulat seperti bola dunia. Tapi kalau koin yang sangat kecil dan gepeng ini? Nah, ternyata Pop Gengs, di sini kita hanya butuh koin palsu lainnya, yang udah dibubuhin sama kawat. Terus ditempel deh di tangan sebelah, biar terus berputar. Sementara, koin yang jatuh itu kayak pura-pura jatuh gitu ya, ke bawah dari meja, terus muncul deh tangan yang lain. Gitu. Wah, sepertinya gampang aja ya, Pop Gengs. Memunculkan Merpati Sampai saat ini masih banyak orang yang menganggap pesulap ini memiliki ilmu sihir. Karena aksi-aksinya yang kadang susah diterima sama akal kita. Padahal ya, sebenarnya pesulap itu juga cuma manusia biasa. Yang membedakan mereka dengan orang pada umumnya adalah, mereka tuh tahu trik buat mengecoh mata penonton. Trik sulap yang mungkin sudah sangat sering kamu lihat di TV sejak masih kecil ini, adalah trik yang juga kuncinya hanyalah gerak cepat, sehingga bisa mengecoh mata penonton. Dilansir dari Provoke Online, seorang ilusionis Darcy Oak pernah melakukan sulap itu. Dia juga mengubah bulu yang dibakar jadi seekor burung. Tapi, tahu nggak sih kenapa harus pakai bakar-bakar segala? Karena api itulah yang akan mengecoh penonton. Jadi nih ya, saat ada kebaran api, secara cepat sang pusulap ini bakal mengeluarkan si burung dari tempat penyimpanannya. Biasanya sih, si burung itu ditaruh di saku pakaian. Wah, benar-benar linca ya. Intinya, kalau jadi pusulap itu harus linca, Pop Gengs. Ternyata, oh ternyata, semua trik sulap fenomenal ini hanyalah menggunakan alat sederhana ya, Pop Gengs. Bagaimana pendapat kamu? Ada yang sudah pernah coba trik sulap tadi? Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye! Sub indo by broth3rmax